Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Cinta Damai dari saya Perianto Samasi Nah, apa ibu, saudara-saudari, dimanapun berada pada kesempatan malam hari ini, di video saya kali ini Saya akan membagikan kepada kita semua informasi terkini ya terkait konflik Israel dan Hamas ini langsung dari Israel Karena dalam beberapa hari terakhir, Israel mengklaim kalau kebanyakan rumah sakit yang ada di Gaza ini digunakan oleh kelompok milisi Hamas Sebagai tempat mereka bersembunyi, bahkan sebagai tempat untuk menyimpan beberapa senjata yang akan mereka gunakan untuk melakukan perlawanan terhadap militer Israel Iya kan, bahkan dikatakan banyak terwongan-terwongan yang sudah dibuat oleh kelompok milisi Hamas ini teman-teman ya Sehingga memang sulit sekali ya militer Israel untuk menembus dan melakukan serangan-serangan terhadap mereka Ya, bahkan terakhir juga kita mendengarkan kalau rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Katanya ya juga disitu ada terwongan di bawah rumah sakitnya Dan itu juga yang diklaim oleh Israel digunakan oleh kelompok milisi Hamas sebagai tempat mereka untuk bersembunyi Bahkan seperti yang dikatakan oleh beberapa teman-teman kita yang lain termasuk brother kita Gifadaya Bahwa memang ini adalah propaganda yang dilakukan oleh kelompok milisi Hamas Mereka menggunakan rumah sakit sebagai perisai manusia Atau yang membentengin mereka sehingga ketika ada serangan yang dilakukan oleh Israel Ya, bukan mereka yang akhirnya menjadi korban Tetapi warga sipil Palestina Nah, ini yang kita sangat sayangkan teman-temannya Kalau ini memang benar-benar terjadi adanya Sebab itu pada kesempatan malam hari ini Mari kita akan melihat saja apa yang disampaikan oleh brother kita Gifadaya dari Israel Sebab itu mari siapkan ya waktunya untuk benar-benar menonton ini Dari awal sampai sebelumnya Dan sebelum kita menontonnya teman-teman Jangan lupa untuk mendukung channel Youtube Israel Asia Dan juga channel Youtube Raja Nabasa Oke, langsung ke videonya Dan ini dia Bahwa IDF atau Tentara Israel sudah masuk ke wilayah Gaza Yes Barangkali bro bisa menjelaskan hal ini Marilah kita mengerti gambar situasi sekarang Kita mulai dari selatan, lalu ke utara, kemudian ke tepi barat Selatan paling menarik Begini Jadi ini peta Israel bisa lihat Israel negeri yang sangat kecil Gaza Strip Jelur Gaza Ini semua jelur Gaza Tapi ada jelur Gaza Kita harus mengerti Karena ada jelur Gaza Ada kota Gaza Oke Kalau kota Gaza adalah disini Semua jelur Gaza Adalah Semua daerah ini Bisa juga lihat perbatasan Dari sitelit Bisa lihat perbatasan yang Israel bikin Perbatasan Gaza dari sisi barat itu laut Selatan itu Mesir Timur Dan utara itu Israel Nah Situasinya Situasi Gambar situasi sekarang yang ada di Gaza Dari hari pertama Perang mulai IDF Tentara Israel Mendesak Dan Berulang-ulang Coba berulang-ulang Bercoba Kasih peringatan Kepada penduduk Gaza Larilah ke selatan Kenapa? Masalahnya Israel Melawan Hamas Hamas Campur Dengan Diantara orang penduduk Jadi kalau ini kota Gaza Israel Walapun Mereka serang Israel Dan mereka Pilih Berperang dengan Israel Israel Setuju Buka air Di selatan Gaza Israel setuju Kasih air dan bantuan humanitari Dan mereka bikin daerah di selatan Gaza Di daerah ini Daerah aman Artinya mereka tidak akan bom di situ Mereka tidak akan serang di situ Penduduk Gaza Tolong Larilah ke selatan Di situ Anda aman Jangan tinggal di utara Di utara bahaya Kami akan bom di situ Udah Sekarang kami Kami dalam hari 29 29 hari Setiap hari Tentara Israel Kasih peringatan kepada penduduk Gaza Larilah Ke selatan Tjuma Tentara Israel Baru masuk Tjuma Hamas Tjoba tahan penduduknya Darilah risiko selatan Jadi hari ini Tentara Israel Membukti Sekali lagi Bagi mana Hamas Tidak peduli penduduknya Dan pake penduduknya Sebagai prisaia manusia Saya akan zoom in Tentara Israel Tjoba Membuka jalan Supaya bisa Mereka bisa pergi Ke utara Dari utara Jalur Gaza Dari utara Jalur Gaza Jalur Gaza Dari semoa utara Gaza Dan pusat Gaza Pergilah ke selatan Tapi se sudah mereka Buka jalan Buat penduduk Gaza Tentara Israel Buka jalan Hamas Tembak Ruda Al-Qiqid Dan Rp. Giataf Jalan Yassupaya Mereka Tidakkan Pergilah Keselatan Sekali lagi Kitabisa Bagi mana Hamas Pake penduduknya Sebagai Prisaia manusia Dan Ini Memang Utara Gaza Sekarang Tentara Israel IDF Uda Masuk Dan Uda Mulei Tutup Kirling Gaza Dan Plan Plan Mereka Menawan Terroirist Hamas IDF Sudah Membunu Ratusan Terroirist Hamas Plan Plan Mereka Cheba Mendekat Ke Rumah Sakit Jafat 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 Juga Dan Israel Uda Mulei Kassir Peringatan Kepada Penduduk Gaza Khusus Didahera Rumah Sakit Jafat 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 Juga Hamas Pake Rumah Sakit Jafat Jafat Untuk Beis Dibawa Rumah Sakit Jafat Jafat Mereka Ada Beis Terror Beis Terror Kasin Bisa kita Mungkin Buka Video Kita Bisa Buka Video Sebentar Dari IDF Yang Bikin Ini Ini Sebenarnya Yang kita Lihat Disini Itu Animasi Dari Intel IDF Punya Dan Sebentar Lagi Lihat Foto Bukan Dari Rumah Sakit Dari Contoh Lain Tapi Saya Yakin Pada Waktu Tentara Israel Lakan Sampai Rumah Sakit Cifra Kita Lihat Video Dan Foto Asli Tapi Ini Animasi Supaya Kita Bisa Menggambarkan Dan Mengerti Bagaimana Mereka Pakai Rumah Sakit Sebagai Perisai Manusia Boleh Play Jadi Kalau Ini Rumah Sakit Di bawah Rumah Sakit Mereka Punya Banyak Bunker Dengan Terubungan Hamas Dan Ruangan Ruangan Mereka Pakai Kita Juga Bisa Kasin Bisa Lihat Mungkin Foto Terubungan Mereka Kita Bisa Lihat Bagaimana Hamas Pakai Lokasi Rumah Sakit Dan Base Militer Dan Dimana Mereka Atur Semua Perang Melawan Juga Tembak Rudal Kadang-kadang Seperti Kita Lihat Kemarin Ini Contohnya Bagaimana Dari Rumah Orang Penduduk Ini Gambar Juga Sebentar Lagi Kita Jalan 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 Laba 500 Kilometer Atau 500 Ribu 500 Kilometer Terubungannya Kira-kira Yang Di Estimate 500 Bukan Satu Terubungan Lanjut Itu Seperti Begini Ada Banyak Terubungan Total Semuanya Kira-kira 500 Kilometer Oh Iya Luar Biasa Ada Juga Ini Ini Foto Asli Ini Bukan Dari Perang Kali Ini Dari Perang Kemarin Tapi Sama It's Same Anda Bisa Lihat Di Rumah Rumah Orang Penduduk Bagaimana Dalam Satu Ruangan Mereka Gali Terubungan Dan Dari Terubungan Seperti Ini Mereka Keluar Coba Bikin Serengan Teror Dan Kalau Israel Mau Balas Israel Israel Harus Balas Ini Dan Siapa Tinggal Disitu Orang Tinggal Disitu Ini Juga Salah Satu Contoh Untuk Ruangan Seperti Ruangan Yang Ini Saya Pikir Animasi Tapi Kelihatannya Seperti Itu Mereka Memang Di Bawah Tanah Dan Setiap Orang Yang Nonton Kita Cetat Di Google Saja Terubungan Hamas Di Gaza Anda Akan Lihat Banyak Foto Ada Juga Video Banyak Jadi Tentara Israel Memang Sudah Mentutup Gaza Sekarang Mereka Baru Melawan Banyak Teroris Terus Coba Mendesak Penduduk Gaza Lari Keselatan Supaya Mereka Lebih Aman Setiap Hari Hampir 100 Terak Dengan Obat Air Makanan Bantuan Humanitari Masuk Ke Israel Dari Selatan Dari Sisi Mesir Israel Setuju Untuk Lanjut Kirim Bantuan Supaya Juga Dunia Ini Akan Lihat Kami Coba Untuk Membukti Ke Dunia Dan Kasi Lihat Dunia Lihat Kami Tidak Pilih Perang Ini Kami Tidak Ingin Kami Tidak Ingin Bom Di Gaza Tapi Itu Bukan Masalah Kami Hamas Pake Penduduk Sebagai Perisai Manusia Mereka Yang Pilih Hamas Penduduk Yang Pilih Hamas Mereka Mendukung Hamas Jadi Tidak Ada Pilihan Lain Israel Coba Paling Paling Peduli Kepada Penduduk Gaza Dan Terus Mendesak Mereka Lari Lari Keselatan Supaya Mereka Aman Baru Mereka Serang Tuz Selalu Kasih Peringatan Baru Serang Kasih Peringatan Selalu Perang Dari hari Selalu Begitu Oke Teman-teman Saya Potong Dulu Sebentar Aja Saya Ingin Menyampaikan Kepada Kita Semua Bahwa Jujur Kita Sebagai Orang Kristen Tidak Mendukung Israel Dalam Hal Untuk Melakukan Yang Namanya Pembunuhan 100% Kita Tidak Mendukung Dan Demikian Juga Kita Tidak Mendukung Kelompok Milisi Hamas Karena Jelas Saja Bahwa Di Tanggal 7 Oktober Itulah Dimana Mereka Melakukan Serangan Yang Saya Pikir Ini Tidak Berperik Kemanusiaan Kenapa Jelas Beberapa Kali Kita Sampaikan Bahwa Ini Betul-betul Yang Membuat Memiliter Israel Benar-benar Marah Karena Mau tidak Mau Memang Orang Yahudi Di hari Sabtu Mereka Sedang Beribadah Jadi Itu adalah Hari Peristirahatan Hari Dimana Mereka Mengunduskan Hari Sabah Dan Mereka Tidak Bisa Melakukan Kegiatan Apa-apa Selain Datang Ke Baik Allah Dan Pada Saat Itu Terjadilah Serangan Yang Tidak Disangka-sangka Dimana Pada Saat Itu Jelas Saja Sampai Sekarang Diberitakan Ada Sekitar 1200 Orang Yang Meninggal Dunia Karena Memang Sebelum-sebelumnya Pernah Atau Sampai Disampaikan Kalau Korban Direvisi Kembali Rupanya Hanya Sekitar 1200 Nah Apa Yang Saya Sampaikan Disini Nah Oleh Karena Serangan Itulah Ya Kan Itulah Yang Membuat Militer Israel Memang Berprinsip Berkomitmen Untuk Menghancurkan Atau Menghabisi Hamas Ini Berkali-kali Memang Saya Sampaikan Tapi Ini Saya Sampaikan Agar Orang Tidak Menganggap Saya Mendukung Israel Tidak Ada Tidak Ada Keuntungan Saya Dalam Hal Mereka Mau Berperan Atau Melakukan Serangan Serangan Di Wilayah Gaza Ya Kan Tapi Kita Mau Menyampaikan Apa Adanya Kenapa Israel Sebegitunya Ya Kenapa Sampai Mereka Hidat Saat Ini Belum Juga Mau Untuk Gencatan Senjata Ya Kan Nah Itu Dia Makanya Tadi Pagi Kita Melihat Dikatakan Atau Diklaim Oleh Israel Mereka Menemukan Jenasan Sandra Dari Warga Israel Yang Diculik Oleh Hamas Nah Apalagi Ketika Mereka Melihat Ini Dan Ini Akan Membuat Pasti Akan Membuat Mereka Semakin Menyalah Amarah Dan Terus Melakukan Serangan Di Wilayah Israel Hanya Saja Yang Kita Sayangkan Bagaimana Dengan Sudara Kita Warga Sipil Ini Apalagi Mereka Yang Di Rumah Sakit Yang Seharusnya Mereka Dirawat Tapi Akhirnya Mereka Menjadi Korban Ini Yang Tidak Bisa Kita Pikirkan Bagaimana Untuk Semuanya Ini Dan Selalu Saya Katakan Sebenarnya Ini Semua Adalah Gara Gara Yang Ulah Daripada Kelompok Milisi Hamas Ya kan Teman-teman Kita Tadi Mendengarkan Bagaimana Disampaikan Oleh Brother Kita Sebenarnya Israel Tidak Mau Menyerang Warga Sipil Tapi Mau Bagaimana Lagi Mereka Memang Harus Menakannya Hamas Oke Kita Akan Lanjut Teman-teman Baru Nanti Kita Akan Lihat Dan Kita Akan Berikan Komentarnya Juga Dan Ini Dia Videonya Nah Bagaimana Gambar Di Situasi Utara Itu Setan Kita Kembali Kalo Bisa Kembali Kepeta Jadi Ini Setan Tentara Udah Tutup Gaza Dan Sesudah Mereka Selesai Gaza Selesai Maksudnya Menancurkan Semua Base Teror Hamas Mereka Tergantung Pemerintah Apakah Pemerintah Akan Lanjut Mereka Menguasai Juga Tengah Gaza Karena Hamas Mungkin Cabang Utama Hamas Adalah Di Tengah Tapi Itu Hanya Waktu Akan Bilang Bagaimana Di Sisi Utara Itu Kabar Baik Untuk Orang Indonesia Yang Ingin Ke Israel Boleh Dengar Sekarang Karena Yang Terjadi Di Utara Itu Sebenarnya Kunci Untuk Mengerti Bagaimana Perangnya Akan Lanjutkan Ini Mana Sekarang Saya Bisa Lihat Perbatasan Dengan Lebanon Hezbollah Ada Di Utara Dan Ini Sisi Israel Jadi Kalau Mereka Serang Mereka 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 Mulai Serang Galilea Atas Dulu Tapi Boleh Kembali Ke Kita Brother Tapi Keliatannya Hezbollah Tidak Akan Ikut Perang Full Power Kemarin Pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah Berbicara Dan Dia Sebenarnya Dari Apa Kami Bisa Mengerti Apa Yang Kami Bisa Mengerti Dari Katakan Hassan Nasrallah Mereka Tidak Akan Ikut Perangnya Mereka Hassan Nasrallah Bilang Mereka Tidak Tau Hamas Serang Tanggal 7 Oktober Itu 100% Pilihan Dan Aktivitas Hamas Melakukan Mereka Tidak Tau Dan Kalau Anda Ingat Kalau Kasti Ingat Kemarin Kali Terakhir Kita Live Kita Berbicara Dengan The Bigger Picture Karena Udah Lama Kami Tau Iran Punya Rencana Big Plan Rencana Besar Untuk Musakan Israel Hezbollah Dari Utara Hamas Dari Selatan Tapi Kami Tidak Mengerti Apakah Memang Iran Baru Memulai Rencana Rencana Atau Hamas Lihat Kesempatan Dan Serang Tanpa Koordinasi Dengan Hezbollah Dan Iran Dan Kelihatannya Mereka Lihat Kesempatan Mereka Langsung Tembak Dan Berharap Kalau Hamas Akan Serang Dan Sukses Hezbollah Dan Iran Akan Ikut Dan Harapan Hezbollah Dari Awal Menyela Rencana Iran Dari Awal Tapi Kelihatannya Tidak Kelihatannya Hezbollah Mundur Jangan Lupa Amerika Uda Mendukung Israel Dan Kala Hezbollah Akan Ikut Amerika Akan Ikut Juga Jadi Hamas Hezbollah Sorry Hezbollah Mundur Mereka Sedikit Tembak Dabara Parudal Ke Cire Hanya Basa Basi Untuk Bilang Kepada Hamas Kami Mendukung Hamas Tabi Amerika Tidak Menduk Hamas Jadi Kelihatannya Hezbollah Tidak Akan Ikut Apartinya Kalau Hezbollah Tidak Akan Ikut Dan Sekali Lagi Di Tepi Barat Boleh Kembalikan Kepeta Sebentar Lagi Hanya Terakhir Di Kalau Hezbollah Tidak Akan Ikut Di Tepi Barat Khusus Di Kota Jenin Yang Terletak Disini Ini Jenin Kota Jenin Ada Banyak Juga Cabang Hamas Disini Di Kota Jenin Di Kota Nablus Ada Banyak Juga Cabang Hamas Sekarang Seat kita Bicara Banyak Operasi Tentara Israel Juga Operasi Disitu Mereka Tertekap Mereka Tertekap Banyak Teroris Hamas Yang Hamas Dari Gaza Coba Mendesak Mereka Serangan Israel Dengan Teror Dan Berhasil Memburu Dua Orang Atau Satu Orang Tapi Dari Hari Pertama Sampai Sekarang Ada Lebih Dari Seribu Teroris Yang Ditangkap Oleh IDF Jadi Gambar Yang Kita Lihat Sekarang Disletan Hamas Makin Hari Makin Susat Tembak Rudal Makin Susat Melawan Makin Kala Di Utara Hezbollah Menjadi Takut Dan Mundur Tidak Mau Berperang Di tepi Barat Israel Duluan Cepat Dari Pertama Perang Mulai Israel Langsung Hancurkan Cabang Hamas Punya Di tepi Barat Artinya Tepi Barat Tidak Bisa Mendukung Gaza Hezbollah Dan Iran Mundur Tidak Mau Mendukung Gaza Artinya Perang Ini Keliatannya Sekali Lagi Saya Bilang Begitu Kita Tidak Tahu Apakan Terjadi Hanya Dari Gambar Yang Dibentuk Sekarang Dibentuki Keliatannya Hamas Sendiri Perang Ini Akan Terjadi Hanya Israel Dan Hamas Dan Kalau Itu Situasinya Kalau Israel Dan Hamas Melawan Saja Di antara Mereka Maksudnya Gaza Dan Israel Saja Artinya Itu Hanya Waktu Sampai Israel Menang Itu Hanya Waktu Sampai Hamas Dimusnahkan Kalau Tidak Dimusnahkan Kalau Pemerintah Israel Akan Putuskan Itu Cukup Dan Mundur Mungkin Hamas Tidak Dimusnahkan Semua Bangsa Israel Berharap IDF Tidak Berhenti Dan Saya Rasa Juga Banyak Penduduk Gaza Di Dalam Hatinya Sekarang Juga Berharap Hamas Akan Dimusnahkan Itu Hanya Waktu Satu Dua Tiga Minggu Sampai Mungkin Perangnya Selesai Atau Perang Yang Utama Maksudnya Apa Maksud saya Perang Utama Semua situasi Yang orang Di luar Gaza Atau Di luar Selatan Israel Di pusat Israel Rasa Mungkin Perangnya Kan Selanjut Dengan Operasi Kecil Terkip Hamas Tapi Satu Dua Minggu Keliatannya Hamas Sudah Tidak Bisa Kirim Rudal Dan Israel Aman Lagi Kenapa Saya Bila itu Kabar Baik Untuk Orang Yang Mau Ke Israel Atau Banyak Teman Saya Saya Apakah Bisa Tidak Mereka Takut Benar Ada Perang Disini Jadi Saya Rasa Satu Minggu Dua Minggu Udah Aman Bisa Datang Ke Israel Teman Temanku Keliatannya Hamas Cepat sekali Akan Kalah Semoga Dengan Tuhan Dan Udah Bisa Kembali Ke Israel Saya Harusnya Awal December Udah Mulai Kerja Awal Akhir November Harusnya Udah Ada Bekerja Udah Ada Grup Yang Harus Datang Kesini Dan Semoga Sampai Mereka Kesini Perangnya Sudah Selesai Atau Tidak Ada Yang Ngerasa Di Daerah Yerusalem Atau Kita Tidak Ngerasa Apa Apa Jadi Ini Memang Situasinya Perang Umum Kita Tidak Bisa Tahu Bagaimana Besok Lusa Tapi Keliatannya Perang Menjadi Bukan Dengan Semua Negeri Arab Hanya Dengan Gaza Dan Kalau Itu Situasinya Perangnya Pasti Makin Cepat Selesai Oke Oke Teman Teman Dan Itu Saja Mungkin Yang Bisa Saya Bagikan Kepada Kesempatan Malam Hari Semalam Semalam Hari Kamis Saya Sudah Chat Dengan Brother Kita Bahkan Tadi Pagi Terakhir Dan Akhirnya Beliau Memberikan Informasi Kepada Saya Kalau Tidak Ada Kendala Hari Sabtu Atau Dini Hari Minggu Kita Akan Buat Live Dan Sepertinya Mungkin Karena Tidak Ada Nanti Yang Sepertinya Saya Rekam Dulu Kemudian Mungkin Baru Pagi Minggunya Atau Siang Minggunya Baru Saya Upload Kepada Kita Tentang Bagaimana Nanti Pembicaraan Yang Akan Kami Buat Di Live Kami Karena Saya Pikir Mungkin Di Channel Youtube Isranesia Apakah Memang Mereka Live Tapi Sepertinya Tidak Seperti Itu Di Tempat Saya Tapi Nantilah Kita Lihat Bagaimana Kondisinya Apakah Memang Memungkinkan Kita Harus Buat Live Atau Kita Rekam Dulu Baru Upload Lagi Bagaimana Informasi Yang Disampaikan Langsung Oleh Brother Kita Gif Hadaya Dari Israel Teman Teman Saya Sudah Sampaikan Tadi Kita Tidak Mau Mendukung Israel Soal Hal-hal Yang Tidak Baik Dan Tidak Benar Tentunya Kita Hanya Rindukan Agar Berita-berita Yang Terjadi Yang Terjadi Di Lapangan Itu Harus Tersampaikan Di Indonesia Secara Khusus Karena Kita Lihat Banyak Informasi Yang Sampai Di Indonesia Itu Sejak Seperti Apa Yang Ada Di Lapangan Di Wilayah Gaza Dan Israel Ya Kan Dan Tadi Jelas Kita Melihat Dan Ini Memang Sudah Berulang Kali Disampaikan Oleh Brother Kita Gifadaya Sebenarnya Israel Sudah Memberikan Peluang Sudah Memberikan Peluang Kepada Warga Palestina Untuk Mereka Boleh Berpindah Tapi Itulah Hebatnya Kelompok Milisi Hamas Sepertinya Mereka Tidak Mengizinkan Atau Bagaimana Saya Kurang Tahu Ini Hanya Dugaan Saya Mereka Tidak Mengizinkan Warga Itu Untuk Keluar Dari Serangan Serangan Atau Dari target Serangan Yang Akan Dilakukan Oleh Israel Sehingga Memang Sulit Sekali Tapi Teman Teman Kita Akan Doakan Sebenarnya Ini Kita Tidak Rindukan Yang Namanya Serangan Terjadi Tapi Bagaimanapun Juga Saya Pikir Biarlah Tuhan Yang Lebih Tau Bagaimana Semuanya Kita Hanya Berdoa Saja Kalau Semuanya Ini Boleh Berakhir Dengan Damai Dan Tidak Ada Serangan Yang Terjadi Di Waktu Yang Akan Datang Brother Kita Sudah Sampaikan Bahwa Mungkin Akhir November Ini Sudah Selesai Semua Dan Kita Akan Tunggu Saja Bagaimana Semuanya Mungkin Kurang Lebih 10 Untuk Yang Malam Hari Ini Dan Kita Berjumpa Di Video Selanjutnya Sebelumnya Saya Beritahukan Bahwa Hari Selasa Kita Akan Ketemu Dengan Pak Bambang Nur Sena Dan Kita Mungkin Adakan Sebuah Perbincangan Memang Kita Ada Seminar Yang Menjadi Daksumut Bambang Nur Sena Dan Kita Hadir Di Sana Sebagai Peserta Selamat Malam Dan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Assalamualaikum Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Dan Salam Cinta Damai Dari Saya Perianto Zamasih